Intro Berita panas terkini politik dalam Malaysia Kuala Lumpur Dakwaan bahawa DAP yang juga komponen Pakatan Harapan PH mempromosikan Islam fobia kepada golongan bukan Islam di negara ini sewajarnya dilaporkan kepada polis jika ia terbukti benar Seselan itu Ketua Penerangan PKR Fahmi Fazil menggesa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang membuat laporan polis jika mempunyai bukti sedemikian Pada masa sama, beliau meminta Abdul Hadi supaya berhenti daripada menyebarkan kebencian dan kepalsuan serta tidak bertindak menderhaka kepada titah yang dipertuan agung Jika benar, DAP seperti apa yang dituduh, buat laporan polis biar pihak berkuasa ambil tindakan Pada masa yang sama, ingat-ingatlah nasihat yang dipertuan agung supaya kita semua rapatkan saf demi masa depan Malaysia tercinta Jangan derhaka, katanya beliau menerusi twitternya baru-baru ini Fahmi merujuk kepada kenyataan Abdul Hadi yang mendakwa DAP mempromosikan Islamfobia kepada golongan bukan Islam melalui Facebooknya baru-baru ini Abdul Hadi mendakwa pas terus menjadi sasaran DAP selepas melihat kemarahan pati itu meraih kerusi terbanyak pada pilihan raya umum ke-15 PRU-15 DAP dakwanya ibarat membaling batu di tengahkah layak ramai pada waktu siang demi kepentingan politiknya Selain menyebarkan Islamfobia kepada kaum bukan Islam Semalam, Abdul Hadi turut memuatnai kenyataan mempertikaikan pelantikan Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 yang heboh diperkatakan di media sosial Ini kerana beliau dikatakan menyindir keputusan pihak Istana Negara apabila mengaitkan pelantikan itu dengan masa kecederaan dalam perlawanan bola sipak Menggunakan analogi perlawanan bola sipak Abdul Hadi mendakwa, cara pelantikan Anwar umpama memberikan masa tambahan bagi membolehkan Pakatan Harapan PH mengumpul lebih banyak ahli parlimen bagi menyokongnya Dalam kerancakan piala dunia yang sedang berlangsung Abdul Hadi mendakwa ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah menang karena berjaya melepasi 112 majoriti muda PH dan Anwar sebaliknya diberikan masa tambahan untuk mencari sokongan tambahan Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Terima kasih semua